Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Ayu Sumsel. Kemarau panjang yang terjadi saat ini membuat lahan pertanian dan perkebunan mengalami kekeringan. Dengan demikian dipastikan musim tanam yang biasanya pada bulan Oktober diundur hingga menanti musim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan awal musim hujan di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mundur yang biasanya dimulai awal September-Oktober. Kondisi cuaca saat ini masih cukup panas meskipun turun hujan dengan intensitas sedang. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Ulil Amri mengatakan saat ini sebagian besar wilayah di Kabupaten Buaraini mengalami kekeringan dampak musim kemarau. Beruntung sebagian besar para petani sawah seperti di Sungai Rotan, Lembak, dan Semendo sudah panen. Namun seharusnya saat ini telah memasuki musim tanam jika musim berjalan normal. Menghadapi musim kemarau, pemerintah mengantisipasi dengan menggunakan pompa air dan sumur bor untuk membantu mengaliri lahan pertanian. Kemarau ini panjang, akan berdampak pada musim tanam selanjutnya. Karena musim tanam itu Oktober, November, Desember. Kalau kemarau ini sampai dengan November, Desember, nah ini berdampak panjang. Jadi tanam pasiasat itu memanfaatkan pompa air, kemudian diriga sesuatu bor, kemudian pengarau yang ada di sekitar umpung, misalnya kalau ada, itu dimanfaatkan oleh mereka. Dari Buara Inim, Edwin Syahsatria, Ainyus, melaporkan.